Intro Halo penonton live Indonesia yang budiman Dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya Amin Kevin Dix dan Miss Helger lengkapi 4 pemain keturunan yang diinginkan Sinta Yong Pelatih timnas Indonesia Sinta Yong mengaku telah mengajukan 4 pemain keturunan ke PSSI Untuk dibantu prosesnya mendapatkan warga negara Indonesia atau WNI Dari 4 nama itu 2 diantaranya sudah terungkap identitasnya Yanis Sandiwales dari KF Michelin dan Jordi Amat dari KSU Pen Bagaimana dengan 2 nama lainnya Nama Kevin Dix dari FG Copenhagen dan Miss Helger dari FG Cuinci Berpotensi jadi 2 nama pemain keturunan lain yang diajukan oleh Sinta Yong Benar posisi bermain Kevin Dix sama seperti Sandiwales yaitu fullback kanan Sementara itu Miss Helger memiliki posisi yang sama dengan Jordi Amat maupun Elkan Bagot Untuk Kevin Dix ia dapat mentas di berbagai posisi mulai dari fullback kanan, kiri hingga gelandang bertahan Hebatnya meski beroperasi di belakang Kevin Dix dikenal sebagai fullback produktif Bersama FG Copenhagen musin ini dia sanggup mengoleksi 7 gol dan 8 asis dari 26 pertandingan Hal ini menunjukkan Kevin Dix bukanlah pemain sembarangan Bagaimana dengan Miss Helger? Miss Helger merupakan baik andalan klub kasta teratas Liga Belanda FG Cuinci Bahkan akhir pekan lalu Miss Helger mencetak gol penentu kemenangan 1-0 FG Cuinci atas Heracles Almelo di pekan ke-12 Liga Belanda 2021-2022 Lantas bagaimana respon Kevin Dix dan Miss Helger saat ditanya soal Indonesia sejauh ini Untuk Kevin Dix ia merasa masih muda dan layak mendapatkan paspor Indonesia Saya mengerti jika mereka PSSI cuma mau menaturalisasi pemain muda Tapi sejujurnya saya juga masih muda, masih 24 tahun Jika mau menaturalisasi saya, saya masih muda Tapi saya mengerti tentang keinginan mereka menaturalisasi pemain muda Kata Kevin Dix saat diawancarai sejumlah media Tanah Air, media Oktober 2020 Bagaimana dengan Miss Helger? Ia belum mengaku secara gamblang ingin membela tim Nas Indonesia Hanya saja back 20 tahun ini mengaku sempat dipanggil Sintayong pada musim panas 2020 lalu Hanya saja ia batal datang ke Indonesia karena pandemi COVID-19 saat itu yang tidak menentu Seharusnya saya di musim panas nanti datang ke Indonesia untuk seleksi tim Nas Indonesia Tapi itu dibatalkan karena situasi pandemi COVID-19 Mungkin sebenarnya saya ikut seleksi di tim senior Kata Miss Helger saat diawancara Yusa Nugraha di channel Youtubenya Medio 2020 Menarik menanti siapa saja sederet pemain keturunan yang diajukan Sintayong Bukan tak mungkin 4 pemain keturunan itu membela tim Nas Indonesia saat turun di Piala AFF 2020 Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga!